Akhirnya dia ngomong, pakelah barang ini. Barang ininya itu apa? Yaitu... Jadi, inilah barang yang menyelamatkan laptop ini dari gue jual. Oke, balik lanjut video gue. Hari ini gue akan share alat apa yang membuat gue tidak jadi menjual laptop gue ini. Penasaran? Langsung kita mulai aja ya. Jadi, ini adalah laptop HP Pavilion 14-inch. Gue kurang tau ini detailnya. Cuman, chipset-nya i7, 4510U, VGA-nya GeForce 840M. Waktu itu gue dibeliin orang tua gue laptop ini dengan harga sekitar 9 atau 10 jutaan. Di awal tahun 2015. Berarti ini ada spek yang cukup di mid ya. Nggak terlalu low, tapi sudah cukup bagus. Waktu itu gue dapet Windows 8. Udah langsung bawaannya. Gue pake-pake-pake normal. Semuanya tidak ada masalah. Sampai waktu itu di tahun 2016, Windows mulai mengeluarkan namanya Windows 10. Dan semua OS Windows itu dapet upgrade gratis. Waktu itu 8 gue tiba-tiba berubah download sendiri jadi Windows 10. Ya, gue waktu itu belum memperhatikan dunia-dunia gadget-gadget gitu ya. Gue update Windows 10 berarti, oh bagus. Yaudah lah, install aja. Jalan-jalan-jalan-jalan. Mulailah gue waktu itu ketemu skripsi. Waktu skripsi gue sudah mulai banyak berhubungan dengan laptop ya. Buka-tutup, buka-tutup. Kerjain, buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Ada satu titik di mana gue kena ngerasa bareng temen gue nyalain laptop. Kok dia udah kerja duluan, gue masih lelet. Padahal kalau secara spek laptop dia cuma waktu itu 4 jutaan atau 5 jutaan. Speknya udah lama banget. Sedangkan gue laptop yang baru. Speknya lebih di atas, tapi kok lebih lelet boot up-nya. Untuk nyalanya. Mungkin lah waktu itu gue tidak merasa penting-penting amat lah untuk boot yang cepat itu. Tapi waktu pas gue mulai kerja, gue mulai berhubungan dengan laptop setiap hari. Laptop setiap hari itu mulai jadi mengganggu buat gue. Datang pagi-pagi nyalain, tunggu lama, gue bisa kerjain yang lain-lain dulu, baru bisa nge-klik. Tapi itu jadi masalah waktu gue buru-buru. Apalagi waktu TSS itu juga buru-buru. Nge-klik, ngebuka, nungguin lagi, nungguin lagi, nungguin lagi. Hal-hal kadang kepepet itu malah ujungnya jadi sesuatu drawback. Artinya ini seperti sebuah masalah besar buat gue waktu nyalanya begitu lambat. Oke lah, ya sudah lah. Gue pikir nanti kalau udah ada budget, gue akan jual laptop ini. Gue akan ganti laptop yang lebih bagus, yang lebih cepat untuk boot up-nya. Dan waktu-waktu berlalu, mulailah gue mencoba untuk masuk ke dunia YouTube. Dunia YouTube, gue mulailah menyentuh namanya Adobe Family, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Itu waktu gue install, semuanya dibukanya lambat banget. Gue pikir, gue tanya-tanya ke temen gue. Temen gue bilang, itu RAM-nya yang bermasalah. Oh, RAM. Yaudah, gue upgrade. Buat yang belum tahu, RAM bawaannya ini adalah 4GB. Gue pikir, langsung dengan sesuai spek yang ada, dengan sesuai spek yang langsung mentokin aja lah, gue naikin ke 16GB. Jadi, dari satu channel 4GB, gue langsung ganti 2x8GB. Waktu gue nyalain, memang boot up-nya jadi lebih cepat. Di situ gue seneng. Ngebuka aplikasi apapun, jadi lebih cepat dari biasanya. Ya, jadi lebih cepat dari biasanya. Cuman, tetap aja ternyata lambat. Ini gue kasih videonya untuk proses boot up dari on, sampai gue bisa nge-klik untuk mulai kerjaannya. 2 menit 50 detikan ya. Itu udah hampir 3 menit. Kalau lo misalnya nyalain terus sambil kerjaan yang lain-lain, itu mungkin terasa cepat. Tapi kalau jangan terburu-buru, nunggu 3 menit itu lama banget. Apalagi kalau lagi ada hal-hal penting. Terus mulai lagi gue nanya ke temen gue. Ini gue udah upgrade RAM-nya, apalagi sih yang bikin lelet. Ternyata Windows 10 itu memang aplikasi yang cukup berat untuk dioperasikan. Ujungnya jadi proses nyalainnya itu cukup lama. Jadi, solusi dari dia adalah namanya ganti dengan SSD. Sedangkan bawaan ini adalah hard disk 1TB. Oke, ganti SSD gue searching di online. Baru lihat, langsung nggak jadi. Karena harganya itu mahal banget ya. Jadi buat yang belum tahu, 1TB dari hard disk itu harganya Rp600.000. Rp600.000 itu setara dengan apa? Setara dengan seperempatnya size dari SSD. Jadi, kalau lo pengen dapetin SSD seukuran sehard disk atau 1TB, itu harganya sekitar Rp2.000.000 kurang dikit atau Rp2.000.000 lewat dikit. Itu udah mahal banget. Gue nggak sanggup di situ. Terus, bisa nggak gue pasang SSD dan hard disk? Dia bilang, nggak bisa. Lo kalau mau pasang hard disk, ya hard disk aja. SSD ya, SDG aja. Jadi, gue mengurungkan niat itu. Apalagi license Windows-nya ada di hard disk. Jadi, gue agak takut untuk ngeganti. Karena gue harus install Windows palsu perkiraannya waktu itu. Waktu berlalu, waktu berlalu, waktu berlalu. Ujungnya gue ketemu temen gue yang bagian komputer juga. Dia cukup pinter. Akhirnya dia ngomong, pake lah barang ini. Barang ininya itu apa? Itu. Jadi, inilah barang yang menyelamatkan laptop ini dari gue jual. Ini namanya adalah SSD KD. SSD atau HDD KD. Lo bisa cari di internet namanya SSD HDD CADDY. Bentuknya tuh kayak begini. SSD atau HDD CADDY ini ada dua size. Ada yang 9mm-an dan ada yang 12mm-an. Millimeter itu bedanya di mana? Itu bentuknya di sini bedanya. Kalau 9mm tipis, 12mm. 12mm lebih tebal. CADDY ini adalah fungsinya mengganti dari fungsi DVD driver menjadi kapasitas penyimpanan tambahan. Jadi, buat lo yang pengen nambah. Jadi, buat yang lo pengen beli SSD CADDY ini, pastikan laptop lo itu punya DVD driver kayak gue. HP ini adalah DVD driver yang gue pake cuma buat burn CD waktu bikin skripsi. Abis itu gak kepake sisanya. Jadi, dia bentuknya kosong. Dan sini ada kapasitas penyimpanan yang lo mau taro. Oke, ini yang gue pasang adalah harddisk bawaan dari laptopnya yang gue tuker. Jadi, yang sekarang ada di laptop ini gue masukin SSD. Sedangkan yang di KD ini gue masukin harddisk ini. Kenapa gue milih kayak gini? Karena gue udah baca-baca katanya kalau pake port yang ada di dalam laptopnya langsung, SSD itu punya kapasitasnya jadi gak bottleneck. Speednya jadi lebih full. Artinya, kecepatannya jadi lebih tinggi. Sedangkan kalau dengan port yang ada di sini, harddisk kecepatannya cukup. Sedangkan kalau yang tadi gue bilang, SSD misalnya di tablet KD ini, speednya akan tertahan di portnya ini. Jadi, membuat pekerjaannya jadi kurang maksimal. Cara gantinya gimana sih? Jadi, ini tinggal di slide, masuk. Terus di baut di kanan sini, sama di sini. Itu bautnya sudah tersedia, jadi gak perlu beli baut-baut lagi sama obeng-obengnya lagi. Semuanya udah PNP, tinggal pasang baut. Dan untuk laptop, lo tinggal cari satu baut yang di dekat tempat harddisknya ini. Di tempat CD drivernya ini. Buka satu baut, langsung keluar kayak begini. keluarin DVD driver lo, cobut covernya ini, sama bracketnya ini untuk baut. Udah, semuanya langsung PNP, lo tinggal colok pasang. Baut selesai. Dan setelah gue pasang KD ini, kecepatannya lo bisa nonton di video. Ya, kecepatan on-nya itu tinggal jadi 15 detik aja. Dari yang 3 menit, jadi 15 detik. itu hampir sekitar berapa kali lipat? Satu, kecepatannya berarti meningkat 12 kali lipat untuk proses boot up-nya. Bayangin, hanya dengan satu barang ini, gue langsung gak jadi jual laptop gue karena kecepatannya langsung meningkat 12 kali lipat. Buat yang penasaran harganya berapa, gue beli KD-nya ini dengan langsung paketnya SSD 120GB, itu 480 ribu. Sekarang harganya kayaknya 430-440 ribuan. Dengan uang segitu, laptop-laptop lama lo, gue jamin performanya hampir sama kayak laptop-laptop yang baru-baru ini sekarang. Terus mungkin lo nanya, abis dipasang, udah dong, langsung kecepatannya naik. Oh enggak, enggak kayak gitu ya. Karena OS-nya masih tersimpan di hard disk. Jadi lo harus pindahin OS-nya itu ke SSD. Biasanya pertama abis lo pasang, pasti dia akan enggak kebaca dulu. Dia akan, laptop lo enggak akan ngedetect kalau ada kapasitas penyimpanan tambahan. Untuk kapasitas penyimpanan tambahannya, lo mesti buka lagi. Itu ada di disk management. Setelah membuka kapasitas tambahan, jadi dia sudah ngedetect nih, ada dua kapasitas penyimpanan. Ada SSD, dan ada hard disk. Setelah itu, lo harus install ulang Windows lo. Terus tadi kan gue ngomong, gue takut Windows-nya hilang. Karena diganti, karena install ulang, nanti takut Windows-nya hilang. Tenang, enggak masalah. Jadi gue kemarin, ujungnya minta temen gue, update-in, install ulang semuanya, dan ternyata laptop itu sudah cukup pintar. Dia sudah tahu serial number-nya. Windows gue enggak kedetect palsu, tetap ori. Update apapun, enggak ada masalah sama sekali. Jadi akhirnya gue berencana untuk memperpanjang pemakaian laptop gue, mungkin 2-3 tahun ke depan, sampai 2021-2022. Karena performanya sudah hampir sama kayak baru lagi, cuma karena dengan tambahan 500 ribu. Padahal gue harus beli laptop yang harganya 10 juta ke atas lagi, untuk performa yang hampir sama dengan gue mengganti 500 ribu aja. Oke, untuk video ini gue rasa cukup. Semoga lo terbantu. Kalau lo suka, boleh like. Kalau enggak suka, boleh dislike. Share kalau emang video ini cukup membantu buat lo atau mungkin buat temen-temen lo yang membutuhkan. Kalau suka dengan video gue atau mau bantu support gue, boleh bantu subscribe. Gue Vincent. Thank you for watching. Bye. Sama dengan 10 ribu rupiah, lo bisa meningkatkan performa lo kembali seperti awal pertama lo beli laptop lo. Penasaran? Tetap pantau terus channel gue ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.